Wali Kompas Petang hari ini dengan informasi, kebakaran melanda sebuah toko mebel di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api mesin las diduga menjadi penyebab kebakaran. Api dengan cepat membakar bangunan berlantai tiga tersebut. Api juga dengan cepat menjalar ke bangunan lain yang berada di belakang toko mebel tersebut. Kobaran api yang besar juga merembet ke toko di sebelahnya hingga menimbulkan kepanikan pemilik. Hampir tidak ada yang tersisa dari bangunan toko mebel yang terbakar. Satu orang mengalami luka saat berusaha menyelamatkan barang dari bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang berusaha keras melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Pasokan air yang kurang dan banyaknya bahan mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas butuh waktu sekitar satu jam untuk memadamkan kebakaran. Saksi menduga kebakaran dari api mesin las yang digunakan untuk memperbaiki atap salah satu bagian toko mebel jadi penyebabnya.